Intro Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 24 Agustus 2024 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Karena kasih Tuhan Saat ini kami akan membaca firman Tuhan Tolong kami agar mampu memahami firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan yang kita baca hari ini yaitu dari 1 Raja Raja 5 ayat 1-12 Persiapan-persiapan untuk mendirikan baik suci Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan Engkau tahu bahwa Daud, ayahku Tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahnya Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan Sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya Tetapi sekarang Tuhan, Allahku, telah mengaruniakan keamanan kepada aku di mana-mana Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku demikian Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu Dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon Sama seperti orang Sidon Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu Ia sangat bersuka cita serta berkata Terpujilah Tuhan pada hari ini Karena ia telah membiarkan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku Tentang kayu aras dan kayu sanobar Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki Hamba-hambaku akan membawanya turun dari Gunung Libanon ke laut Dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana Sehingga engkau dapat mengangkutnya Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku Seberapa yang ku kehendaki Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo Seberapa yang dikehendakinya Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 ekor gandum Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 ekor gandum Bahan makanan bagi seisi istananya Dan 20 ekor minyak tumbuk Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo Seperti yang dijanjikan kepadanya Maka damai pun ada diantara Hiram dan Salomo Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian Amin Dari bacaan kita tadi Diberi tema Hikmat yang memberdayakan Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Ketika Presiden Jokowi menegaskan aturan tidak mengimpor bahan mentah ke luar negeri Banyak negara yang melakukan protes bahkan sampai ke World Trade Organization atau WTO Hal tersebut dilakukan demi mendatangkan investasi Di sisi lain Indonesia menghendaki alih teknologi bagi perusahaan yang ingin berinvestasi demi membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Perikop ini merupakan percakapan antara Salomo dan Hiram Penguasa Tirus Pada masa pembangunan baik suci Salomo membutuhkan bahan berkualitas dan tukang bangunan Bahan bangunan mungkin ada padanya Tetapi Tidak dengan tukang Kendati dalam hal kekuasaan Kekayaan Kehormatan Hiram jauh lebih rendah Namun Salomo membutuhkan bantuannya Hiram pun mengirimkan tukang terbaik Sebanyak 30 ribu orang Dan Salomo menjamin makanan semua tukang Hiram Bapak ibu yang dikasihi dalam Tuhan Hampir tidak ada bagian dari hidup yang tidak membutuhkan bantuan orang lain Seperti membangun rumah Sampai persoalan memasang kancing baju Kita mungkin bisa menjahit Tetapi tidak untuk membuat benang dan kancingnya Kita membutuhkan orang lain Hal itu berlaku tidak hanya dalam masyarakat tetapi juga dalam jemaat Hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri Atau one man one show Tetapi memberdayakan orang-orang lain sebagai tubuh Kristus Baik jika kita tidak bekerja sendiri Tetapi saling memajukan melalui kerjasama Hikmat tidak mengorbankan dan memanfaatkan orang lain Hikmat diberi supaya kita saling membangun Serta menghargai kontribusi orang lain Semua demi kemajuan pelayanan dan kemuliaan Allah Amin Kita sudah mendengar firman Tuhan Mari kita kembali bersyukur di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur atas firmanmu pagi ini Tolong kami semua agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami Tuhan Sertai kami hari ini agar kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton